Ketua DPRD Sumsel, R.A. Anita Nuringhati mendorong Pemprov Sumsel mengevaluasi dan verifikasi ulang data penduduk miskin di Sumsel. Hal itu seiring dengan tidak lainnya data penduduk miskin dari BPS dan masyarakat penerima BLT dari pemerintah. Anita mengungkapkan salah satu contoh nyata yang pihaknya dapat adalah masih ditemukannya masyarakat yang tergolong sejahtera, tetapi masih menerima bantuan dari pemerintah. Ada orang-orang yang sebenarnya sudah dikeluarkan dari data penduduk miskin tetapi masih dapat bantuan. Anita mengaku prihatin hal ini masih terjadi, bahkan menjadi salah satu indikator Sumsel masuk ke dalam 10 besar daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, Anita meminta OPD yang membidangi hal tersebut segera melakukan evaluasi dan verifikasi data penduduk miskin yang sebenarnya.